Kanker usus besar adalah penyakit berbahaya yang gejalanya tidak tampak pada tahap awal. Dokter biasanya menganjurkan orang di atas usia 50 tahun untuk tes kolonoskopi untuk mendeteksi kanker. Kolonoskopi biasa dilakukan dengan memasukkan kabel dengan kamera kecil di ujungnya ke usus besar. Ada juga kolonoskopi virtual yang dilakukan dengan CAT scan yang memindai perut pasien dengan sinar X. Meski banyak dokter memuji manfaat kolonoskopi virtual, sebagian merasa radiasi CAT scan yang terlalu besar ini berbahaya bagi pasien. Radiasi CAT scan besarnya 400 kali pemeriksaan sinar X biasa. Menurut Institut Kanker Amerika setiap tahunnya ada 70 juta CAT scan yang dilakukan pada pasien di Amerika. Dan setiap tahunnya ada 14 ribu warga Amerika yang meninggal akibat kanker yang disebabkan oleh radiasi. Minggu ini, Badan Keamanan Obat-Obatan dan Makanan di Amerika bertemu untuk memberikan rekomendasi mengenai keamanan CAT scan bagi uji kanker usus besar. Umumnya dokter sepakat bahwa CAT scan sebaiknya hanya digunakan bila perlu dan dengan menggunakan radiasi dosis terendah. Demikian liputan kesehatan untuk ANTV, Ade Asuti dan Rafael Setio, VOA.